Intro Terbitnya surat keputusan calon pegawai negeri sipil bagi 6.296 guru garis depan bukanlah jaminan kelak mereka akan dapat menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, selain kompetensi yang dimiliki, mereka juga harus memenuhi tiga aspek lain seperti berkinerja baik, memiliki disiplin yang tinggi, serta berintegritas. Dengan memiliki SKC PNS ini tidak ada jaminan bahwa mereka akan menjadi PNS. Karena untuk menjadi PNS, mereka harus memenuhi kriteria berkinerja, berdisiplin, kalau bolos-bolos begitu ya, mereka akan menjadi PNS dan memiliki integritas. Jadi itu sarat untuk lulus dalam perajabatan. Kalau kompetensi sudah diuji sebelum mereka sebagai CPNS, karena sudah mengajar, tapi sarat-sarat lain tidak harus sepenuhi. Hanya dengan itulah mereka bisa menjadi gani prinsipil dalam waktu paling lama 2 tahun. Jadi kalau lebih dari itu, harus minta formasi lagi. Guru Garis Depan atau GGD adalah kebijakan afirmasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penempatan guru PNS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, atau 3T. Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, serta telah melalui sejumlah proses penguatan kepribadian dan jiwa nasionalisme pada saat mengajar di 3T. Uswatun Hasanah, Arismunandar, Televisi Edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.